Intro Scene awal dalam seris detektif Conan spesial volume ke-26 Nampak sebuah kapal balon udara melintas di atas kota Tokyo Kapal ini merupakan jenis kapal terbesar kedua dari negara Panas Nogura yang bersistem kerajaan Dimana saat ini kapal tersebut berada di Jepang untuk ajang promosi Nah di dalam kapal itu terlihat Kogoromori, Conan, dan Haibara Mereka bertiga ini diundang oleh putri kerajaan Alasan Haibara ikut serta ialah menjadi seorang penerjemah Namun setelah menemui putri kerajaan yang bernama Putri Latuna Dan Putri Latuna ini menceritakan tujuan sebenarnya mengundang Kogoromori Yaitu menemukan seorang pembunuh yang berusaha mengincar nyawanya Ternyata Putri Latuna dan seorang pendamping setianya yang bernama Rahman Mereka cukup lancar berbicara bahasa Jepang Mereka berdua juga telah menyewa beberapa orang bodigat Diketahui negara Panas Nugura Dulu sejahtera dan terkenal atas kapal balon udara yang megah Mereka punya sumber daya produksi helium sendiri Yang merupakan bahan bakar utama kapal balon udara Hal itu membuat rakyat negara tersebut sejahtera Nah berbeda dengan situasi sekarang Usai kerajaan membangun perusahaan Zevelin yang baru Dimana bertujuan untuk menaikkan produktivitas Ternyata rakyat mengalami kesulitan ekonomi Akibat paman Putri Latuna sendiri yang bernama Yaakob Dimana Yaakob telah berhenti memasok helium dari produksi lokal Dia berencana membeli helium dari perusahaan bernama Yukari Dan ternyata rencana tersebut dilakukan Yaakob Karena dia telah memperoleh banyak uang suap dari perusahaan Yukari Selain itu, pamannya ini memiliki dendam pribadi terhadap kerajaan Lalu menjadikannya berambisi membuat rakyat dan negaranya menderita Yang menjadi masalah utama ialah setiap menteri yang menolak rencana dari Yaakob Telah terbunuh secara misterius Sudah ada dua korban dan sampai sekarang pihak kerajaan belum bisa menemukan kebenaran atas kematian mereka Walaupun sebagian besar menteri mengetahui pelakunya adalah Yaakob Namun tidak punya bukti kuat untuk menahannya Pada akhirnya mereka menuruti rencana Yaakob Dan saat ini hanya Putri Latuna saja yang masih menolak rencana amannya tersebut Dan tujuan Putri Latuna mengundang orang-orang terkenal untuk naik ke kapal balon udara Zeppelinnya itu Untuk ajang promosi dan pertunjukan kepada negara tetangga terutama negaranya sendiri Dengan harapan perusahaan Zeppelin bisa bangkit dan menyejahterakan rakyatnya lagi setelah pertunjukan ini Scene berikutnya nampak Rahman menyatakan bahwa dirinya sangat khawatir Karena kemungkinan besar nyawa Putri Latuna saat ini sedang diincar oleh pembunuh misterius Namun Putri Latuna terlihat bijak Dia tidak takut sama sekali Dia lebih mementingkan kehidupan rakyatnya Oleh karena itulah dia mengundang Kogoromori untuk permohonan bantuan khusus padanya Yaitu mengawal Putri Latuna dan menemukan pembunuh yang mengincar Putri Latuna Di sini Kogoromori menanyakan lebih detail terkait bukti mereka mencurigai Yaakob Rahman pun menjelaskan bahwa setelah satu orang menteri terbunuh Dia mengirim seorang pelayannya untuk mengintai di rumah Yaakob Dan ditemukan sebuah pita benang pada tempat sampah Conan yang melihat pita itu mengetahui bahwa pita tersebut bernama Aeneas Yang dipakai pada zaman Yunani kuno Rahman menyatakan bahwa kemungkinan besar pita tersebut menjadi media komunikasi untuk menghubungi pembunuhnya Setelahnya Kogoromori bersedia dan memulai penyeledikan Di saat melewati sebuah lorong setelah keluar dari ruangan Putri Latuna Kogoromori membuang pita benangnya ke tong sampah Lalu menyuruh Conan dan Haibara tetap di lorong Sementara Kogoromori melakukan penyelidikan Nah ketika Conan mengambil kembali pita benangnya Lalu mengamati lebih jelas Dia menyatakan butuh penggaris khusus untuk bisa membaca benang tersebut Yang kemungkinan dibawa terus oleh si pelaku alias pembunuhnya Disini Haibara menyatakan bahwa perusahaan Yukari itu milik organisasi hitam Hal itu sempat membuat Conan terkaget dengan wajah seriusnya Haibara menjelaskan bahwa perusahaan Yukari menjual helium dengan harga murah Mereka tidak merugi karena buruh pekerja mereka digaji rendah Lalu memberitahu Conan bahwa di organisasi ada seorang pembunuh berkodenem Arak Yang disinyalir berkomunikasi menggunakan pita benang untuk menerima misi pembunuhan Namun Haibara tidak tahu wajahnya Conan pun berusaha tetap tenang Dan menyimpulkan bahwa tujuan Yaakob nampaknya sama seperti organisasi Menyangsarakan rakyatnya Scene berganti di ruang pesta dalam kapal Conan dan Haibara mengamati Kogoro Mori yang ternyata Dia tidak menyelidiki apapun Alias hanya minum wine bersama beberapa wanita Di saat itu nampak penyanyi terkenal bernama Amirin Yang sedang bernyanyi di panggung Menghibur semua orang Lalu ada kapten kapal yang berkata Bahwa Zeppelin tidak hanya menawarkan pesta dansa Masih ada beberapa yang lain di antaranya Melihat ikan paus di Laut Pasifik Mengamati hewan liar Afrika Ada juga paket nonton konser Dan nonton pertandingan olahraga sepak bola dari udara Conan sempat menyinggung kecelakaan balon udara meledak di Hindenburg Si kapten tidak menyangkal hal itu Justru dengan bangga menyatakan Bahwa kecelakaan itu akibat listrik statis Dan diketahui perusahaan Zeppelin telah memperbaiki sistem kapal yang sekarang Sehingga memprioritaskan keselamatan penumpangnya Setelahnya nampak Kogoro yang teler Akibat kebanyakan minum wine Di pesta itu sebenarnya nampak putri Natuna yang duduk di kursi Didampingi Rahman dan beberapa bodyguardnya yang selalu waspada Tak lama terjadi lampu padam Di tengah kepanikan nampak siluet yang berusaha menembak ke arah putri Natuna Conan yang menyadarinya segera melepaskan bola dan menendang ke arah putri hingga terjatuh Di saat yang sama Rahman menyuruh menyalakan lampu Detik kemudian begitu lampu menyala Rahman menyuruh untuk mematikan musik yang masih menyala dari tadi Lalu Rahman menolong putri Natuna yang nampak terjatuh di lantai Dan ditemukan bola sepak di dekatnya Putri Natuna menyatakan tidak tahu dari mana arah bola itu tiba-tiba menghantamnya hingga jatuh dari kursi Salah satu bodyguard menemukan dua bekas peluru di kursi putri Natuna Dan seorang bodyguard nampak pingsan Rahman langsung menyuruh bodyguard yang lain untuk menggeledah para penumpang Dan segera menemukan pistolnya Rahman menyatakan bahwa sebelum masuk ke kapal Seluruh penumpang sudah melewati keamanan deteksi logam Si kapten kapal mengatakan bahwa yang bisa memadamkan lampu Hanyalah orang yang tahu struktur kapal tersebut Conan pun masih bingung bagaimana cara si pelaku menembak tanpa percikan api Ataupun suara Sampai akhirnya dia menyadari bahwa para bodyguard membawa pistol Setelah bertanya kepada Rahman Dijelaskan bahwa bodyguardnya memang membawa pistol model Luger yang tekanan tembaknya rendah dan tidak bisa menembus dinding untuk keamanan kapal Dan dilihat dari bekas tembakan pada kursi pelurunya kemungkinan sama alias si pelaku merampas pistol dari salah satu bodyguard Dan disini Conan pun teringat saat lampu padam Musik masih menyala Dan saat Conan melihat buah terjatuh Conan mengerti trik pelakunya Conan pun meminta kunci master semua kamar dan data penumpangnya Dengan alibi Kogoromori yang memintanya untuk mengecek semua kamar Hal ini tentu dilakukan secara diam-diam Untuk menahan pergerakan si pelaku yang kemungkinan besar adalah orang dari organisasi hitam Yaitu arak Ringkas cerita Conan berhasil menemukan penggaris di salah satu kamar penumpang Conan kembali ke ruang pesta Dan memulai deduksinya pakai dasi kupu-kupu menggunakan suara kogoromori Dijelaskan bahwa si pelaku merampas pistol dari salah satu bodyguard Lalu menggunakan buah sebagai peredam Suara musik yang masih menyala membuat teredaman semakin tak derdengar Dalam kasus ini, si pelaku memakai buah anggur Tentu saja pakaian si pelaku akan berbau anggur akibat percikan pistol Setelah dilakukan pengecekan, terungkap pelakunya adalah Amirin si penyanyi Awalnya dia mengelaknya Namun Conan menunjukkan penggaris yang ditemukan di kamar Amirin Lalu menunjukkan benang dan menjelaskan isi kodenya Yang intinya adalah perintah bunuh putri dalam kapal Itu artinya Amirin adalah si pembunuh yang menerima misi dari Akob Atas kerjasamanya dengan perusahaan Yukari Sudah dipastikan Amirin adalah Arak Arak sempat mengatakan Padahal sudah kubilang bakar benangnya Begitu mengetahui semua triknya terbongkar Identitasnya diketahui Arak mengambil pistol yang disembunyikan di balik gorden Lalu dia menyandra Haibara dengan pistolnya Putri Latuna memastikan kebenaran pembunuhan Disini Arak menegaskan dengan santai bahwa Kedua menteri itu tidak akan terbunuh Bila menyetujui rencana Yaakob dan perusahaan Yukari Itu salah mereka sendiri yang memilih setia Ternyata Arak telah memakai parasut Dan menyiapkan bom untuk meledakan kapal balon udara Namun di saat itu Putri Latuna terjun melalui jendela kapal setelah berkata Sampai jumpa di surga para menteriku Di saat yang sama Haibara menyatakan Cepat bunuh aku Arak kau masih saja suka cara kotor Dengan menyandra anak kecil Arak sempat kaget dan bertanya Siapa kau? Nampaknya Arak teralihkan saat Putri Latuna terjatuh Detik berikutnya Conan menyusul terjun dari kapal Hal ini membuat semua orang panik Termasuk Haibara yang nampak berteriak memanggil nama Conan Dengan wajah penuh khawatir Ternyata Conan menggapai Putri Latuna dan mengikat badannya dengan suspender Dimana suspender ini sudah Conan pasang di gagang jendela kapal Lalu ketika Arak berusaha terjun untuk melarikan diri Sambil membawa Haibara Conan bersama Putri Latuna meluncur masuk ke kapal lagi Alias Conan mengecilkan suspendernya Di saat itu Conan membius Arak dan semua orang pun selamat Sedangkan Arak nampak pingsan Setelah menurunkan semua penumpang Kapal balon udara Zeppelin kembali ke negaranya Sedangkan Arak dibawa ke kantor polisi Diketahui Arak telah bunuh diri dengan meminum racun khusus Yang disembunyikan di selagi ginya Hal ini merupakan kebiasaan dari anggota organisasi hitam Yang gagal dalam misi Lalu nampak Kogoro Mori mendapat bayaran atas deduksi Conan di kapal Hal itu membuat Kogoro senang sedangkan Conan nampak kesal Dijelaskan juga percakapan unik Dimana Conan menanyakan kepada Haibara Kau sedih karena berpikir aku akan mati? Haibara mengelaknya Enggak Conan melanjutkan Jangan khawatir Aku bukan Shinichi Kudo yang mudah terbunuh Aku juga pasti selalu melindungimu Haibara hanya terdiam dengan wajah bengongnya Kesimpulan pada review segmen kali ini Arak berhasil dikalahkan oleh Conan Putri Latuna menghentikan rencana Yaakob Dan mengembalikan kesejahteraan rakyatnya Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulisin yang mungkin terlewat dalam pembahasan kami di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai habis Semoga tidak bermanfaat Jangan lupa like bila kalian suka video ini Dan dislike aja bila kalian tidak suka Share juga ke teman-teman yang lain And see you on our next recap channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.